Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya khususnya seni rupa. Di sini kita akan melihat langsung teknik-teknik dalam melukis. Melukis itu bisa dilakukan di manapun dan di kesempatan apapun dan karyanya bisa menggunakan bahan-bahan atau media yang ada dan kita miliki. Nah di sini kebetulan ada kegiatan untuk melukis bersama di Taman Kota Aburo Kerto. Di sini ada yang khusus sedang melukis kaligrafi. Itu Bapak Agus Sumboto ini sedang asyik sekali melukis kaligrafi. Di sini banyak sudah karyanya. Nah ini yang sudah berpikura. Dan di sebelah kanan saya juga ada lagi yang sedang melukis realisme. Nah di sini berkarya realisme. Yang sedang dilukis ini tokoh Einstein kalau tidak salah ya mas ya? Oh iya. Iya. Nah ini gaya realisme. Artinya realis itu keadaan nyata. Atau real. Di sebelahnya di sini ada lukisan alam benda. Ya kita lanjut ke sebelah kanan lagi. Nah di sini ada karya yang sudah jadi ini. Terus ke sebelah kanan lagi ada Bapak Khusnanto. Ini yang khusus lukisannya yaitu pemandangan atau yang dikenal dalam aliran lukisan yaitu naturalisme. Dan karya-karyanya sudah banyak di koleksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Amin. Nah ini ada yang sedang proses lagi. Maka untuk berkarya kegiatan seni rupa itu bisa dilakukan di mana saja, kesempatan apa saja dan bisa mendukung kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan dengan berkarya, berkreativitas akan selalu tumbuh tema-tema baru dalam lukisan. Selain lukisan, seni rupa pun bisa diungkapkan dengan bentuk kolase. Yaitu menyusun benda-benda menempel saling tumpang tindih. Nah ini prosesnya. Mudah-mudahan video yang sangat singkat ini akan menambah wawasan dalam berkegiatan seni rupa khususnya seni lukis. Sekian dulu. Pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.